Intro Sebenarnya itu dari hasil audiensi yang dilakukan perwakilan buruh bersama ketua DPRD dan anggota Dewan lainnya sepakaan untuk menolak peraturan tersebut karena hal itu tidak sesuai dengan nasib buruh bahkan justru merugikan Setelah melakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan buruh ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka juga menolak sangat tegas atas terbitnya permenakar nomor 2 tahun 2022 tersebut Pasalnya peraturan baru terkait pencairan jaminan hari tua atau JHT sangat merugikan kepada pekerja khususnya di Kalsel Bahkan dirinya selaku wakil rakyat siap mendukung dan akan menyampaikan aspirasi para buruh tersebut melalui surat pernyataan yang secara serentak dibuat oleh seluruh ketua DPRD Kalsel se-Indonesia Melalui aspirasi yang disampaikan para buruh sekalsel ini Supian Haka berharap permenakar tentang JHT tersebut ada beberapa poin yang bisa direvisi sehingga bermanfaat bagi kaum buruh Saya juga tetap berharap mentah satu surat pernyataan sikap dari Dewan secara khusus Anggota Dewan menyatakan mendukung dan juga ikut menolak lahirnya daripada permenakar nomor 2 tahun 2022